Isi gugatan cerai Baim Wong, Minta Hak Asuh Anak Inilah isi gugatan cerai yang diajukan oleh aktor Baim Wong pada sang istri, Paula Verhoeven. Baim Wong juga meminta pihak pengadilan untuk memberikan hak asuh kedua anaknya kepadanya, selain menuntut bercerai. Pemohon meminta untuk diberikan izin mengucap talak kepada istrinya. Pemohon juga meminta untuk menjadi pengasuh dari kedua anaknya, Ujar Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslimah, Selasa, 8 Oktober 2024. Baim Wong tak menyertakan urusan harta Gana Gini dalam poin gugatannya. Adapun sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven akan digelar pada 23 Oktober 2024. Untuk agenda sidang perdana sudah terjadwal. Sidang akan digelar pada 23 Oktober 2024, Ujar Taslimah. Pada sidang perdana itu, kedua pihak diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi. Sebagai informasi, Baim Wong mendaftarkan cerai melalui kuasa hukumnya, Fahmi Basmid. Permohonan talak cerai sutradara film Lembayung itu teregister dengan nomor perkara 34773G 2024 Pak JS per 8 Oktober 2024. Tertulis pemohon Muhammad Ibrahim bin Jani Jailani. Sementara itu, nama Paula Verhoeven binti Eddie Verhoeven sebagai termohon. Tim kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Basmid, sempat mengumumkan jumpa pers pihaknya terkait kabar perceraian tersebut. Insya Allah jam 16.30 WIB di Tiger Wong Entertainment, Bintaro, Jakarta Selatan. Baim Wong akan menjelaskan mengenai gugatan cerai talak yang telah diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kata Fahmi Basmid melalui pesan singkat kepada awak media, Selasa, 8 Oktober 2024, hari ini. Sebagai informasi, Baim Wong menikah dengan Paula Verhoeven pada 22 November 2018. Keduanya dikaruniai dua anak laki-laki. Diketahui belakangan isu gonjang-ganjing rumah tangga Baim dan Paula mencuat ke publik. Kendati demikian, keduanya tak pernah buka suara perihal isu tersebut. Adapun Baim Wong dan Paula Verhoeven menikah pada 22 November 2018. Mereka telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama Kiano Tiger Wong dan Kenzo Eldrago Wong. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!